Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Monkey King Arena of Virus disini itu kita akan mengupgrade GWR ke tembus rim nah tembus rim kali lima ya kali lima jadi sini kita kurang-kurang delapan lagi ya berarti ya Oke kita langsung gas aja guys kurang delapan kita habisin aja ya untuk stamina nya pasti-pasti habis disini kita tantang dulu wah perlu 50 ya Oke berarti perlu cuma satu drop rate-nya parah memang ini dua anjir parah cuma dapet satu sepuluh kali parah-parah perlu 50 eh 40 lagi loh perlunya oke 67 pastaga ini enggak dapet kayaknya enggak dapet nih guys wah kacau drop rate-nya anjir kali ya drop rate-nya ya kita ke dungeon dulu coba parah sih drop rate-nya ada yang bisa diklaim enggak disini stamina Oke stamina 50 eh kurang sih ini ini kayaknya kurang sih ya guys masih perlu 22 lagi gila ya Wah gila anjir anjir drop rate-nya kalau misal kalau misalnya enggak jebol kita apa aja ya daily sketch-nya Wah enggak dapat kurang masih kurang 18 ya kurang 18 masih Aduh ya udahlah parah ya drop rate-nya kacau kacau kita ambil gacau dulu ya 266 Oke ini apa BPP OD ini Aduh nyuruh top apa enggak lah kita free-to-play cuy lihat nih nah suruhnya top up top up juga kalau enggak banyak ya kalau nangguh nggak kerasa guys kalau di game-game dulu Oke kalau kalian misalnya berencana cuman top up dikit-dikit bagus nggak usah lah nggak kerasa cuy kalau top up dikit-dikit di game-game gini yaudahlah kita dari sketch aja guys seperti biasa kita ganti bulu satu bulu spirit nah oke baru kita sketch-nya oh iya kita coba kita panen versi pakai teori sundul ya guys sebenarnya agak susah sih teori sundul ini saya takut jatuh soalnya aduh nggak kenal guys saya takut jatuh serius teori sundul Oke aduh kan jatuh kan malah nyundul ke belakang deh soalnya di versi persi ini nggak bisa ngerim ya kan apa kalian tahu nggak cara ngerimnya gimana Nah itu kena sundul lagi tuh sundul lagi coba sundul lagi aduh ke belakang nih bodoh lah teori banyak yang jatuh guys ini teori banyak yang jatuh ya Nah itu banyak sundulannya tuh Oke Oke banyak sundul Oke kena sundul lagi nah kena sundul nah jatuh dua ya ampas anjir banyak teori ampas-ampas Oke kita ambil dulu terus petrealm eh 259 Oh iya tadi kita ganti petrealm anjir nggak dapet kotak ya udah nggak apa-apa kita beli kotak dulu guys gaca kotak kotak kotak-kotak kotak-kotak nah ini Aduh ini yang mana yang berdekat ya yingzau kayak ya yingzau yang paling dekat guys yingzau itu nah betul perlu 28 fragment lagi yaudah kita langsung apa aja sketsa tar aja deh itunya apanya kali lima GWR ya ntar malem mungkin ya baru bisa Aduh parah banget ya drop rate ya oke kita ambil ini guys diamond Oke kita ambil diamond menunggukan 22% kita ambil diamond aja kita ganti loh ganti si King huwami nah Oke immortal normal attack kita ambil ini setiap fury Oke kita ambil puning Barisan crit kita ambil crit aja Crit rate saya udah 100% harusnya Oke ekstra hit mantap Dapet di awal-awal cuy Crit damage wah bagus nih Walaupun kuning tapi bagus-bagus ya Oke kita ambil Pelindungan Crit rate udah hampir 100% Untuk di hit pertama ya Karena dari pet Jadi udah cukup lah Oke mati 2 Oke mantap Nah mantep cuy Heal Oke chain of death Jadi kalo darah musuh itu Misalnya nanggung guys Sisa 15% tapi gak mati Itu automatis sama dia Oke Ini semakin banyak HP Eh mau nyambil yang tengah tadi defense HP ya Fury awal Boleh lah number fury awal Skala kan oke kita ambil ini Meningkatkan Oh crit damage aja lah ya Walaupun biru gak apa-apa lah Efek heal Oke kita ambil fury aja dulu Chandra barisan oke ini Kita ambil pelindung agen lagi Berarti damage reduction udah full ya Biru ungu sama kuning udah full Tinggal attack doang nih Attack Oke kita ambil ini Nah ini dia Udah lama saya gak dapet buff itu Oke mantap Distortion lagi guys Gila mantap cuy Distortion Oke emperor Mantap Mantap cuy emperor Kita udah ada bonus demon yang kuning belum Belum ada ya Yang nambah attack demon Oke itu belum ada ya Oke kita ambil attack Wah ini gila nih Mantap damage ini Kita liat ya Mohon maaf ya guys Agak ngelit Kita liat damage ya Ini udah dapet Crit damage GWR Nambah 100% lagi damage Waduh Ajir One hit Pasih satu Nangguh amat Tinggal banyakin attack aja nih Biar nge one hit Karena udah ada distortion Extra hit sama chain of death Nah gila mati cuy Ada burn lagi ya Dark Setelah round attack Gila Oke kita nambah fury aja Apa kita coba pake sirguain ya Tapi gak usah deh Oh iya bisa juga guys Kita coba pake sirguain ya GWR Soalnya Kalau Apa namanya Eh gak usah lah Sudah bisa kok Crit Oke crit damage 60% Gila Mantap cuy Bener-bener full damage gitu ya Immortal Attack Oke Kita ambil ini aja Bisa kali kita ganti sama white dragon Si rentra aja lah Pas di boss ya Nah ini Demon attack Yang kuning yang belum ya Ini udah kita ambil ini aja Jelek Lenggu apa bonus ya Kita ambil HP Dan Oke Kita ambil ini aja Ada attacknya soalnya Mortal Oke ini aja Oke Ambil ini Boneless Mantap Bermain ada attack ya Dapat 30% Ini ntar kita coba Pake guayin ya Ganti white dragon Untuk melihat Dimagenya aja Sini Kita ambil ini aja Ayo 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 Kenapa ngelih sih Nah ini dia guys Waduh ini dia baru Mantep nih Mantep Pihak belakang Kita ambil mana ya Ini aja lah ya Efek heal Kita ambil efek heal Crit Crit udah Crit lah Mau gimana lagi Gak ada lagi Nah ini kita diganti dulu Sama sihir kuayin ya Waduh Kita ganti sama yang ini aja Level 1 Gak apa-apa lah ya Kita liat guys Dimagenya Harusnya bisa nge-one hit sih Karena kalau dia nge-kill kan Itu bakal Lanjut nge-kill lagi Nah Langsung ada Spoiler ya kita menang Oke mantep Wah gila cuy Mati Eh imun loh dia Ketelan imun Kocak Oke gila ya Mantap Mantap Dari dulu saya pengen Ngetes subseguain di sini Karena kan banyak fury disini Jadi pengen aja ngetes guain Oke guys Jadi sekian aja videonya Ada pertanyaan bisa komen nih Mohon maaf nih Tadi mau niatnya buat GWRK 5 Marupaya gak cukup energinya Yaudah lantar malam aja Oke guys Jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya Agar kalian dapat notifikasi terbaru dari saya Sampai jumpa next video Assalamualaikum Tuan-tuan